Intro Jous Suba Salam Literasi Pada video kali ini, kita akan membimbing siswa dalam membaca sebuah cerita fiksi dengan strategi membaca terbimbing. Dalam pelajaran bahasa Indonesia yang dipadukan dengan literasi, baca tulis kelas awal, strategi membaca terbimbing termasuk dalam komponen pemahaman. Strategi ini disampaikan bagi siswa kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar. Materi ini disampaikan dan digunakan oleh bapak ibu guru dalam membimbing siswa belajar dari rumah. Strategi membaca terbimbing merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bersama siswa, di mana kita akan membacakan sebuah bacaan atau cerita dan siswa memperhatikan atau mengikuti lewat buku bacaan yang ada di masing-masing siswa. Ada pun jenis buku yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu buku fiksi ukuran kecil. Tujuan dari strategi membaca terbimbing ini adalah 1. Agar siswa mampu memahami isi cerita dari buku yang dibacakan oleh bapak ibu guru. 2. Agar siswa mampu menjawab pertanyaan seputar cerita yang ia dengar. Manfaat yang didapat siswa dari kegiatan membaca terbimbing ini yaitu 1. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan siswa 2. Dapat meningkatkan kualitas daya ingat siswa 3. Dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi siswa 4. Dapat melatih ketampilan berpikir dan menganalisa 1. Langkah-langkah pengajarannya Langkah pertama Kita mempersiapkan buku fiksi yang akan kita bacakan sebanyak 6 buku yang judulnya sama. Selain itu, tempat duduk siswa pun diatur sedemikian rupa Agar siswa nyaman saat mendengar bacaan yang dibacakan bapak ibu guru. Kita mempersiapkan juga daftar pertanyaan menggunakan kata tanya Apa? Siapa? Dimana? Kapan? Mengapa? Dan bagaimana? Langkah kedua Siswa dipersilahkan menempati tempat duduk yang telah diatur Bapak ibu guru dapat memposisikan diri di depan siswa Langkah ketiga Sebelum memulai kegiatan membaca terbimbing Perlu kita sampaikan salam Menanyakan kabar dan mengajak siswa Untuk berdoa terlebih dahulu Langkah keempat Setelah berdoa Kita sampaikan pada siswa Bahwa pada hari ini kita akan belajar membaca buku Dengan strategi membaca terbimbing Selanjutnya kita mengajak siswa untuk menyanyi bersama lagu baca buku Dengan nada lagu Are You Sleeping? Seperti contoh berikut ini Baca buku Baca buku Baca buku Dengarlah berfikir Menikmati buku Buku itu asing Fokuslah berfikir Langkah kelima Kita pastikan bahwa semua siswa dapat melihat buku Yang akan dibaca di depan Dan tidak bermain Atau bercerita sendiri Langkah ke enam Kita memperkenalkan terlebih dahulu Bagian-bagian buku Sampul depan Sampul belakang Judul buku Nama penulis Nama ilustrator Halaman judul Nomor halaman Setelah itu Bapak ibu guru Mulai membacakan cerita Dari halaman judul Hingga akhir cerita Langkah ketujuh Setelah kita selesai membacakan isi cerita buku Kita mengajak siswa Untuk mengingat kembali Cerita yang didengarnya Dengan mengajukan beberapa pertanyaan Sesuai daftar yang kita buat sebelumnya Seperti contoh berikut Siapa toko yang ada dalam cerita tersebut? Bagaimana jalan cerita dalam cerita tersebut? Langkah ke delapan Beri apresiasi pada siswa yang mampu menjawab pertanyaan dengan benar Sehingga siswa merasa semangat Dengan tepuk salut Tepuk salut Jempol 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 Salud Langkah ke sembilan Tutup kegiatan belajar membaca terbimbing Dengan memberikan semangat Dan tepuk semangat Semangat bagi siswa Semangat Semangat Demikianlah video tutorial tentang materi strategi membaca terbimbing siswa kelas awal Semoga bapak ibu guru dapat mempraktekkan materi ini bersama siswa di rumah dan di sekolah Sekian dan kasumasa Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.